Pada mobil berbahan bakar minyak, api dan panas adalah sumber kekuatan utama penggerak mesin mobil, di mana krankshaft dan piston yang berat sekalipun mampu digerakkan hingga kecepatan RPM yang sangat tinggi. Namun, kekurangan mobil berbahan bakar minyak pasti akan menghasilkan emisi gas karbon sisa pembakaran yang harus dibuang ke udara bebas. Yang faktanya, pembuangan emisi ke udara bebas ini harus mematuhi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Euro 4 untuk mutu emisi gas buang kendaraan bermotor. Karena adanya aturan tersebut, mau tidak mau, setiap kendaraan bermotor harus menggunakan katalitik konverter pada saluran pembuangan emisinya, yang bentuknya seperti ini guys, yang terletak di dalam kap mesin atau di bawah mobil. Pada masa kini, meskipun hampir seluruh kendaraan bermotor telah menggunakan katalitik, tapi ternyata, jika kita tidak rutin membersihkan katalitik pada mobil, akibatnya akan memunculkan permasalahan yang bahkan bisa merugikan keselamatan nyawa penggunanya. Apasajakah permasalahan dan penyebab hal tersebut? Katalitik konverter sejatinya adalah alat penyaring yang terletak di dalam pipa saluran pembuangan emisi gas karbon mobil, yang berfungsi untuk mengurangi kadar gas beracun pada emisi karbon, supaya tidak terlalu mencemari lingkungan. Saking berbahayanya gas polutan emisi karbon ini bagi lingkungan, bahkan, pabrikan kendaraan bermotor ada yang memasangkan 2 hingga 3 buah katalitik sekaligus pada sebuah mobil. Dengan memahami pentingnya fungsi katalitik pada sebuah mobil, mau tidak mau, katalitik harus bisa dipastikan berfungsi dengan baik. Tapi sayangnya nih guys, Karena katalitik bentuknya berupa lubang saringan kecil seperti ini, akibatnya, pada usia pemakaian tertentu, katalitik ini akan menjadi tersumbat, akibat penumpukan sisa pembakaran karbon, yang mana, jika sumbatan ini terus dibiarkan, maka panas dan asap yang dikeluarkan oleh mesin akan tertahan di ruang katalitik ini, yang pada akhirnya, katalitik pun menjadi rusak dan pecah. Selain itu, jika katalitik terus tersumbat, inilah tiga permasalahan terbesar yang akan muncul, yaitu, Pertama, lemahnya performa mesin. Mobil terasa lebih boros dari sebelumnya, tenaganya menjadi lemah, di mana RPM tidak mau naik tinggi, padahal pedal gas sudah ditekan maksimal. Akibatnya, mobil pun tidak mau berlari kencang. Yang pastinya, hal ini akan sangat berbahaya jika mobil melintasi tanjakan. Jika katalitik tersumbat, sebenarnya tanda yang dapat dirasakan adalah sedikitnya hembusan udara yang keluar dari bagian kenalpot, dan udara yang keluar pun akan terasa panas, akibat katalitik yang telah menyerap panas mesin. Kedua, keracunan emisi gas karbon. Selain terdengar suara gemerincing di bagian kenalpot, rusak atau pecahnya katalitik yang tersumbat sebenarnya bisa diketahui dari asap kenalpot mobil yang terasa pedih di mata. Namun, yang lebih berbahaya, jika katalitik tersumbat, emisi gas karbon yang harusnya dilepaskan ke udara bebas akan tertahan dan menumpuk di ruang katalitik. Pada saat ini, jika terjadi kebocoran pada bagian pipa saluran pembuangan, maka emisi gas karbon bisa saja akan masuk ke saluran AC menuju ke dalam kabin penumpang, yang tentunya jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, akan merusak kesehatan pengguna, bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti yang terjadi di beberapa peristiwa ini guys, di mana korban meninggal akibat menghirup terlalu banyak emisi karbon kendaraan. Berdasarkan penyelidikan sementara diduga, korban tewas kacunan gas karbon di dalam mobilnya. Ketiga, katalitik terlalu panas, picu kebakaran. Terjadinya kebakaran mobil, ternyata salah satunya juga bisa disebabkan oleh katalitik yang tersumbat. Karena katalitik dibuat menggunakan material dengan campuran logam, sehingga katalitik yang tersumbat dan terus-menerus terpapar panas dari blok mesin, akan berubah menjadi bara api menyala seperti ini guys. Jika katalitik yang membara seperti ini, posisinya berada di dalam kap mesin, maka api dan kebakaran akan mudah muncul akibat adanya percikan oli di mesin, atau sentuhan dengan benda lainnya. Sedangkan, untuk katalitik yang berada di bawah mobil, panas membara tersebut juga dapat memunculkan api, ketika katalitik panas bersentuhan dengan benda mudah terbakar di bawah mobil, misalkan ranting, kayu, kertas, atau plastik. Dari beberapa faktor penyebab katalitik tersumbat, selain penggunaan bahan bakar yang kurang baik, ternyata penggunaan oktan boster untuk meningkatkan tenaga mesin juga bisa mempercepat penyebatan katalitik. Karena, asap sisa pembakaran cairan oktan boster cenderung lebih pekat dan tebal, yang mudah menempel di bagian katalitik. Dengan memahami persoalan dan penyebab utama terjadinya sumbatan di katalitik, untungnya pada saat ini sudah tersedia beberapa cara untuk membersihkan katalitik, mulai dari cairan pembersih katalitik yang dimasukkan lewat tangki bensin dan air intake, kemudian melalui saluran oksigen, atau dengan cara membongkar dan mencuci katalitik secara langsung. Sebagai tips, guna mencegah katalitik cepat tersumbat saat servis berkala, sebaiknya pembersihan katalitik juga dilakukan dengan harga pengerjaan sekitar 220 ribu rupiah, yang tentunya harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan harus mengganti katalitik yang telah rusak atau pecah. Demikian guys, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!